Assalamualaikum everyone, welcome back to my youtube channel Andri Lestaristories Terima kasih sudah klik video ini And I hope all of you enjoy the video guys Makasih untuk kalian semua yang hampir setiap hari selalu tanyain kelanjutan cerita berbagi suami Mohon pengertiannya ya teman-teman semua Selain ngedit video, aku juga sedang ikut event di KBMF dan harus menjar bab setiap hari Dan jangan risau, cerbung berbagi suami ini akan aku upload sampai tamat di sini Terima kasih Bukan istri pajangan adalah cerita terbaruku di KBMF Teman-teman semua bisa mendownload aplikasinya di Playstore Untuk 10 bab awal bisa dibaca secara gratis Sedangkan untuk bab selanjutnya harus dibuka menggunakan koin emas Ceritanya sudah pasti seru Mengusung jantri romance komedi membuat cerita ini semakin menarik Berikut ini sinopsisnya ya Sampai jumpa Aku ikut seru Tiara Bukannya menunggu, aku segera berlalu meninggalkan wanita itu sendirian Pikiranku dipenuhi oleh Nadia Bagaimana kondisinya sekarang, kenapa tidak terpikirkan olehku untuk mencari Nadia di setiap penginapan yang ada Suara klakson bertalu dari arah berlawanan Aku segera memutar setir ke arah kiri Dan menghentikan laju mobil di pinggir jalan Menghindari sebuah mobil yang hampir saja ku serempet Hampir saja Ujarku sambil beristighfar Setelah mengatur nafas dan agak sedikit tenang Kembali aku melajukan mobil dengan hati-hati Tidak lagi mengebut seperti tadi Tak sabar rasanya ingin segera tiba Semoga Nadia baik-baik saja Dia memang keras kepala Beberapa saat kemudian, aku tiba di penginapan yang dimaksud Setelah memakirkan mobil Aku bergegas berlari menuju meja resepsionis Tanpa menunggu lama, salah satu dari mereka membawakanku ke kamar Nadia Lelaki yang mengantarkanku itu segera membuka pintu kamar Di sana, aku melihat dua orang yang berpakaian sama dengan lelaki yang berdiri di sampingku Mereka, dua resepsionis wanita yang sedang menjaga Nadia Astagfirullah Seru ku kaget saat melihat kondisi Nadia Wajahnya sangat pucat Mata wanita itu terpejam Bibirnya terkatup rapat Kami sudah memaksa untuk membawa ke rumah sakit Tapi Mbak Nadianya gak mau Beliau bersikeras Mbak Nadia akan segera sehat Salah seorang resepsionis wanita menjelaskan Orang sakit kalian dengar Seharusnya kalian bersikeras membawanya Bukan membiarkan seperti ini Ujarku emosi Kedua wanita muda di depanku tertunduk Mereka salah menurutku Seharusnya bukan mendengarkan orang sakit Melainkan orang sakit lah yang harus mendengarkan mereka Mbak Nadianya gak mau pak Kenapa kalian bisa menghubungiku? Tanya aku ingin tahu Dari mana para resepsionis ini mendapatkan nomor HP ku Tidak mungkin Nadia meminta mereka untuk menghubungiku Sementara dia saja pergi dari rumah Mbak Nadia meminta kami untuk menghubungi siapa saja Yang kontaknya tersimpan di ponselnya Nah lalu? Benar saja Nadia tidak menyuruh para resepsionis itu untuk menghubungiku Kami berinisiatif mencari nomor suaminya Karena sebelumnya saat mengisi data di meja depan Beliau menulis telah menikah Ujar salah satu dari mereka Lalu kami mencari nomor suami Mbak Nadia Jelas seorang yang lain Jadi kenapa kalian bisa tahu Kalau nomor ponsel yang kalian hubungi tadi Adalah milik suami Nadia? Aku semakin tak sabar ingin tahu Lah, kami kan mencari tahu di kontak ponselnya Mbak Nadia lho mas Ada salah satu kontak yang bertuliskan My future husband Ya sudah, kami segera menghubunginya Future husband Suami masa depan Ah, Nadia harus segera ditangani Untuk apa aku menyebukkan diri ingin tahu ini dan itu Seharusnya aku bersyukur Karena mereka memilihku untuk dihubungi Memudahkan jalanku untuk menemukan Nadia lagi Aku mendekat dan merabai wajah istriku itu Dingin Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nadia? Sebelumnya dia tidak pernah sakit-sakit begini Hadi Seru Nadia lirih dan tersendat Iya, aku disini Kita ke rumah sakit sekarang Minum Buru-buru aku mengambil botol air mineral yang terletak di atas sebuah meja kecil di sudut kamar Dan menyodorkan pada Nadia Sebelumnya aku mendudukkan tubuh Nadia sedikit lebih condong Agar mudah menengah air mineral yang kuminumkan Seperti tak bertenaga sama sekali, Nadia terkulai lemas Tidak bisa dibiarkan Aku segera menggendongnya dan melarikan wanita itu ke dalam mobil Aku telah meminta resepsionis untuk mengamankan seluruh barang-barang milik Nadia Sabar, sabar ya Kita berobat Aku berbisik tepat di telinganya Tidak ada jawaban Tapi aku tahu jika Nadia mendengarkanku Dia masih sadar dan tidak pingsan Aku merabai hati yang sedang tidak baik-baik saja Saat melihat kondisi Nadia Ada bongkah penyesalan yang berhamburan tanpa diminta Aku ingin melihat mata itu terbuka Melihat binar-binar bahagia Saat aku mengatakan ingin berdamai dengannya Ketika kami berada di Bali Mengingat kembali malam dimana dia menyerahkan semuanya dengan setulus-tulusnya Melayaniku dengan sepenuh hati Malam dimana kami mereguk manisnya madu surga dunia Tanpa ada kebencian yang mengganjal di hati Ku lajukan mobil membelah sunyinya jalan raya Menuju rumah sakit terdekat Nadia kurubahkan di bangku belakang Sesekali aku memastikan jika posisinya masih aman Beberapa waktu kemudian Kami pun tiba di rumah sakit Nadia telah dimasukkan ke sebuah ruangan VVIP Seorang dokter sedang memeriksa kondisi wanita itu Bukan main hati ini dibuat seperti rollercoaster Berputar-putar kemudian terjun bebas ke bawah Menanti kabar dari dokter Sama seperti halnya menanti hujan di gurun pasir Sudah berapa lama menikah? Tanya dokter padaku sambil tersenyum Ia telah selesai memeriksa Nadia Lengan kiri istriku itu telah dipasangkan jarum infus Begitu juga dengan oksigen untuk membantu pernapasannya yang berat Sudah satu tahun lebih dok Seruku sambil mengingat-ingat Wah selamat ya Istri Pak Hadi sedang mengandung Usia kandungannya sudah berusia 25 hari Aku terperangah Apa aku tidak salah dengar? Bagaimana dok? Tanyaku sekali lagi Istri Pak Hadi sedang hamil Senang tidak? Hah? Hamil? Bali? Ya Allah Lututku gemetar menopang tubuh Tak sanggup berlama-lama Kuraih sisi ranjang tempat Nadia terbaring Untuk menopang badan Jangan sampai lunglai ke lantai Tak bisa ku tahan Air mataku keluar begitu saja Rasa kaget dan tidak percaya masih mengukung jiwa Bagaimana Nadia bisa hamil? Hanya sekali Malam itu aku menuntaskannya Pernah memang aku menyentuh wanita itu sebelumnya Ya secara paksa Namun aku tidak menuntaskannya Saat itu aku sedang diliputi rasa emosi Setengah jalan aku meminta wanita itu untuk kembali ke kamarnya Jika malam di Bali itu memang membawa keberkahan untuk kami Mungkin ini memang jalanmu untuk kelanjutan rumah tanggaku dan Nadia Jangan mudah lelah dan stres ya Tekanan negatif sebisa mungkin hindari Ibu harus tenang pikirannya Harus selalu diselemuti oleh aura-aura positif Nasihat dari sang dokter Aku mengangguk berulang kali Kenapa aku bisa sejahat ini? Padahal Nadia sedang mengandung calon anakku Kenapa aku bisa tidak peka? Seharusnya aku berada di sisinya Bukan meninggalkannya Tak kuat hati ini mengingat semua kejadian buruk yang menimpa Nadia akibat ulahku Baik Pak Hadi, saya tinggal ya Besok istri Bapak akan kami USG Untuk melihat hasil selanjutnya Sekarang sebaiknya ibu Nadia jangan diganggu dulu Biarkan dia beristirahat Tubuhnya kelelahan Ditambah morning sickness yang ia alami Kasihan Aku kembali mengangguk mendengar arahan dari dokter tersebut Kulirik sekilas mata Nadia masih terpejam Aku yakin dia tidak tidur Dan bisa mendengarkan semua penjelasan dokter dengan jelas Akhirnya sang dokter meninggalkan ruangan Tinggallah aku berdua dengan Nadia Setelah mengantar dokter tersebut hingga ke pintu Aku kembali menutup pintu dan berjalan pelan ke arah Nadia Sebisa mungkin aku mencoba untuk tidak mengganggu istirahatnya Aku berdiri di tepi ranjang Mengintip kembali wajah wanita itu yang menghadap ke arah dinding Matanya basah Aku panik Apakah Nadia merasa kesakitan atau bagaimana? Nadia Kamu sakit Apanya yang sakit? Dimana? Kulihat respon yang dilakukan wanita itu Dia menggeleng lemah sekali Hanya sekali gelengan saja Tiba-tiba bulir bening terlihat membasahi sudut mata Dan mengalir di pipi tirus tersebut Kamu kenapa? Kalau ada yang sakit kasih tahu aku Jangan diam ya Nadia mengangguk Masih seperti tadi gerakannya lemah dan lambat Aku menghapus air mata di pipi Nadia Bukannya berhenti Mata wanita itu malah kembali basah Dan kini tubuhnya sedikit bergerak Seperti orang kedinginan Kurasa begitu Ternyata setelah ku perhatikan Nadia sedang tergugu Bahunya ikut berguncang akibat menangis Aku membiarkannya saja Sesekali membelai bahu Juga menghapus air mata wanita itu Mungkin dengan menangis Dia akan merasa lebih tenang Maafkan aku Nadia Maafkan Seruku sambil meraih tangannya Yang terbebas dari selang info Nadia memalingkan kepalanya Kini wajahnya lurus menghadapku Aku bisa melihat mata sembapnya Dengan jelas sekarang Tetapan itu terlihat sendu dan lelah Kami saling bertatapan satu sama lain Hanyut dalam pikiran masing-masing Tak bisa kuselami apa yang sedang dipikirkan Nadia sekarang Hanya kesedihan yang jelas terlihat Dimana kebahagiaan Cahayanya terlihat lemah dan buram Nadia Mulai hari ini aku akan menjagamu Jangan khawatir Ucapku sambil menggenggam erat tangannya Yang sudah sedikit terasa hangat Tampak dia mengisyaratkan sesuatu Aku mengernyitkan kening tak paham Dia menunjuk ke arah masker oksigen Yang masih terpasang menutupi mulut serta hidung Aku baru mengerti Jika Nadia ingin menyampaikan sesuatu Aku segera menurunkan masker tersebut agak kebawah Iya Tanyaku Tiara Suaranya terdengar lirih Aku kembali memasang masker oksigen tersebut Setelah yakin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Nadia Kamu jangan khawatir soal Tiara ya Dia akan pindah dalam waktu dekat ini Nanti di rumah hanya ada aku dan kamu Aku akan menjagamu Nadia Membantu dari bangun tidur hingga tidur kembali Nadia memenjamkan matanya Aku tahu Jika Tiara dan Nadia tidak saling suka Namun Wanita yang sedang terbaring lemah di depanku ini Tidak pernah sekalipun mengatakan hal yang buruk tentang Tiara padaku Sungguh berbanding terbalik dengan Tiara Baginya terasa sia-sia Jika sehari saja tanpa menggunjing Nadia Aku akan membawa Tiara pergi dari rumah kami Jika dia tidak mau Maka aku akan bersikap tegas Lama-lama sikap Tiara memang semakin tidak bisa ditolerir Rasa cemburunya terhadap Nadia sudah tidak terperi Apalagi nanti jika dia tahu Nadia sedang mengandung Bisa-bisa Tiara tidak melepaskanku lagi Aku akan menjadi sasaran kekesalan serta emosi wanita tersebut Yang menjadi fokus utamamu sekarang adalah Selalu berpikiran positif Jaga kesehatan Makan yang banyak dan istirahat yang cukup Selibihnya menjadi tanggung jawabku Aku tidak mau hal buruk menimpa ibu dan calon juniorku Paham? Aku menyunggingkan segar senyum kepada Nadia Wanita itu mengangguk dengan cepat Aku mendekatkan wajah dan mendaratkan sebuah kecupan dikening Serta kedua pelipisnya Saatnya tidur, tidak boleh bandel Aku di sini ya, jangan takut Tunggu bab kelanjutannya ya teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh